Muncul gerakan protes warga kota Surabaya yang menempati tanah berstatus surat ijo, kini giliran Pemkot Surabaya angkat bicara. Pemkot Surabaya menegaskan tanah surat ijo merupakan aset Pemkot, di mana warga yang menyewa surat ijo wajib membayar retribusi atau sewa tanah ke Pemkot Surabaya. Namun sampai dengan saat ini, hanya 50% dari total penyewa yang membayar retribusi. Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah ikut menyikapi warga penyewa tanah surat ijo yang meminta dibebaskan sewa. Pemkot mengaku tetap akan mengambil sikap sesuai aturan dengan mengatur surat ijo, yaitu Perda Kota Surabaya nomor 16 tahun 2014 tentang pelepasan tanah aset Pemkot Surabaya serta aturan yang mengatur soal izin pemakaian tanah IPT di Perda nomor 1 tahun 1997. Dalam aturan izin aturan main pemakaian tanah dianggap sudah jelas. Jika ada yang menunggak pembayaran surat ijo, maka berlaku sistem denda sebesar 2% per bulan dari nilai sewa yang sudah ditentukan. Pemkot juga memiliki data penunggak yang sampai 20 tahun tidak bayar sewa. Namun Pemkot tidak melakukan penarikan aset karena jika dilakukan penghuni harus mengosongkan aset tersebut. Total pemegang surat ijo di Surabaya ada sebanyak 46.811 orang, yang tersebar di 88 kelurahan dan 23 kecamatan di Surabaya. Total luasan tanah surat ijo yang ada di Surabaya mencapai 1.200 hektare lebih. Namun pada 2018, hanya 50% pemegang surat ijo yang membayar retribusi. Dan di 2019 ada target perolehan pendapatan dari retribusi surat ijo sebesar 67 miliar rupiah. Sampai dengan hari ini kan tanah itu masih tercatat sebagai aset pemerintah Pemkot Surabaya. Sehingga terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatannya, kami harus tunduk kepada aturan pengelolaan para pendidikan. Kalau tadi disampaikan ada rekomendasi komisi dan sebagainya, maka rekomendasi itu ditujukan kepada siapa? Kalau putus pembusan berarti kan tidak harus memukot juga menilai lanjutnya. Karena proses pembatalan perda itu adalah melalui mekanisme. Dan menurut ketentuan yang tadi disampaikan, bahwa perda tentang pemutuan retribusi kekayaan daerah sudah diuji oleh makam hukum dan itu dinyatakan sah. Tanah surat ijo sampai saat ini masih tercatat sebagai aset Pemkot Surabaya. Sehingga terkait pengelolaan dan pemanfaatannya, Pemkot tunduk pada mekanisme yang ada.